Masih bersama dengan Mas Henry Widiantoro, selaku equity analyst, RDK Elite Securitas. Mas Henry, di pre-opening ini ya, kita masih membahas juga pemirsa rekomendasi dari Mas Henry. Tadi kita sudah bahas Bank Mandiri, buy on weakness, dengan support 7150, resistan terdekat 7375. Berikutnya adalah, mungkin kita ke Telkom dulu ya, supportnya 4180, resistan 4350 yang terdekat, juga buy on weakness. Oke, kalau kita lihat Telkom ya, kita lihat dari perspektif teknikal terlebih dahulu, bahwa saya ngasih kemarin volume lumayan signifikan, dan transaksi di Bursa untuk Telkom juga lumayan signifikan kemarin. Kita lihat setelah bergerak sideways di saham Telkom, yaitu sebelumnya di level kurang lebih 4050 hingga 4180, kemarin baru saja terjadi breakout untuk Telkom itu sendiri. Dan breakout kemarin mau tinggal level 4250. Nah, ini apabila Telkom terjaga, mampu bermain di atas level 4180, seperti support yang tadi saya katakan, ada potensi bagi Telkom akan melanjutkan pengeluaran hingga mengujudkan 4360, 4350. Namun, apabila hari ini tidak terjadi, kita harapkan semoga saja Telkom masih mampu bertahan di atas level 4180, bergerak konsolidasi sideways terlebih dahulu. Tidak a false break untuk saham Telkom ini sendiri. Oke, jadi saat ini masih dalam tren konsolidasi cenderung naik, akan confirm kalau break 4350? Yes, betul sekali. Akan confirm apabila break 4350, ada potensi bisa ke level 4530 kalau saya lihat untuk Telkom itu sendiri. Target berikutnya adalah 4530 ya, kalau berhasil break di 4350? Baik, itu dia untuk Telkom yang mengalami kenaikan dalam satu minggu ini sudah 3,41 persen. Baik, kemudian yang terakhir tadi Anda merekomendasikan juga baik on weakness JAPFA. Apa yang menarik? Oke, kalau kita lihat ya, Java itu sendiri dari sisi fundamental terlebih dahulu dan teknikal. Fundamental itu kalau kita lihat dari sisi fundamental, kita lihat EPS, lebih dahulu dari EPS-nya. Kalau kita lihat 3 kuartal terakhir sudah cukup signifikan kalau kita lihat dari sisi EPS JAPFA. Ini kita lihat untuk laporan keuangan dari Java, kalau kita lihat dari sisi laporan keuangannya cukup bagus potensinya. Pertama ya, kita lihat EPS dari 3 kuartal pertama di sini sudah sampai 171 untuk analyze-nya. Nah, kita bandingkan dengan EPS tahun 2020, ini di sekitaran 7,8. Nah, ini indikasi yang cukup bagus sebenarnya untuk potensi ada turnaround dari Java itu sendiri untuk kenaikan lah banyak. Terus kemudian kalau kita lihat dari valuasi juga masih murah. Kita lihat valuasi Java itu sendiri masih berada pada PI 10 kali di sini. Nah, Java kalau saya lihat biasanya itu bermain pada level PI 16 hingga 20 kali untuk, 16 hingga 18 kali untuk Java itu sendiri. Itu dari sisi fundamental. Terus kemudian dari sisi teknikal, kalau kita lihat jangka panjangnya untuk Java sebenarnya sekarang membentuk pattern ada scanning triangle. Apabila Java scanning triangle di level 1820, potensi jangka panjangnya untuk Java ada potensi ke level 2700. Itu untuk jangka panjangnya untuk Java. Namun kita sekali lagi balik lagi ke perspektif jangka panjang terlebih dahulu bahwasannya Java ada potensi menguat ke level 1820 hingga level 1885 apabila Java mampu bertahan di atas level support 1700 untuk Java itu sendiri. Ada potensi untuk mengalami breakout pada scanning triangle-nya untuk Java. Jadi WTNC dulu ya, karena pembukaan pada pagi hari ini Java turun 0,29 persen, jangan sampai menguji posisi 1700 yang merupakan support kuat dari Mas Henry. Ya, betul sekali. Tunggu closing dulu kalau gitu ya, sabar. Betul, betul. Itu dia rekomendasi. Karena itu kita rekomendasikan buy on weakness ya, Mbak ya. Baik, itu dia. Makanya kita direkomendasikan buy on weakness untuk Java, kemudian bank mandiri, keadaan juga telkom dengan level-level yang patut tanda cermati tadi. Baik, market sudah dibuka saat ini Mas Henry dan juga Pemirsa, ternyata IHSG turun tapi masih tipis saja melanjutkan pelemahan kemarin 0,16 persen di 6601 atau 12 poin. Mas Henry, kalau saya bilang IHSG ini nggak mau turun jauh gitu sebenarnya. Tanggapan Anda gimana? Kamu, Mbak. Saya juga lihat nggak mau turun jauh. Karena apa? Karena pada pedagangan kemarin kita lihat udah turun 1,6 persen terus ada banyak sekali investor maupun traders yang melakukan spekulatif buy pada level itu sehingga membawa IHSG ke level 0,5. Kalau turun jauh lagi yang udah beli banyak pada pedagangan kemarin pada Carlos Dock. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk hari ini, IHSG untuk pagi ini mungkin apabila turun pun nggak jauh, masih akan BP. Apabila turunnya itu dalam hari ini banyak kembali lagi masuk spekulatif market, trader yang masuk lagi. Dan mungkin kalau memang sudah IHSG naik beli di bawah dan kemudian apabila IHSG balik lagi ke Ijo, ada potensi jualan di situ. Oleh karena itu, kalau tekanannya itu terjadi, mungkin tidak akan sedalam sebekanan kemarin untuk... Iya, kita lihat ya. Dalam pergerakan satu hari, net foreign buy atau asing tetap melakukan pembelian. Mau tarik garis lebih jauh satu minggu juga masih melakukan pembelian di pasar reguler, 1,43 triliun. Begitu juga dengan all market. Satu bulan juga masih mencatatkan pembelian, 3 bulan, 6 bulan. Bahkan year-to-date juga meskipun IHSG turun, asing tetap mencatatkan, ataupun asing tetap masuk gitu. Baik, jadi range IHSG saat ini dalam tren konsolidasi kah atau seperti apa dan yang perlu dicermati level bawah dan atasnya di posisi berapa, Mas Henry? Oke, kita lihat di IHSG ya, Mbak ya. IHSG sekarang sudah bergerak konsolidasi. Nah, kemarin, pada perdagangan kemarin kan turun dalam 1,6 persen kurang lima. Nah, itu kemarin benar-benar IHSG benar-benar menguji level support mayornya di level 6.500an sebagai level psikologisnya. Karena kalau kita lihat pola IHSG berulang selama beberapa bulan terakhir dari bulan Oktober, mereka itu IHSG itu bermain-main pada range yang sideways sebenarnya ya. Sideways pada level 6.500 hingga level 6.750 di sini. Masih bergerak sideways untuk IHSG. Di tengah volatilitas market yang luar biasa pada perdagangan Oktober, November, Desember, Januari. Ini sih, Mbak, untuk saya lihat. Oke, itu range yang patut tanda cermati gitu ya. Kemudian, saya akan update terlebih dahulu. Tampaknya sudah ada update begitu ya terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan sambil kita nantikan Gainers dan juga Losers-nya. Inco hari ini akan RUPS. Kalau saya cermati data pembukaannya ternyata masih turun 0,85 persen di 4,670. Dan kita lihat asing justru melakukan penjualan. Bagaimana bagi yang sudah memiliki saham Inco ini? Apa yang perlu dicermati menurut Mas Henry? Baik, kalau kita lihat Inco ya. Inco sekarang berada pada level 4.700-an ya, Mbak ya. Pergerakannya cukup volatile sekali pada perdagangan beberapa hari sebelumnya. Apabila sudah ada posisi, sebenarnya hold terlebih dahulu. Sekarang sudah sideways. Setelah mengalami reni pelemahan dan penguatan tugas yang disimitikan, ada potensi bagi Inco sebenarnya. Kalau saya lihat, ada potensi ke level 5.010 sebagai level resistennya. Di mana sekarang 4.720. Dan level support-nya, top loss-nya ada pada level 4.610 untuk Inco. Setelah kemarin kalau kita lihat kan, agak-agak harga nickel itu all-time high. Jadi kalau yang sudah punya, sebaiknya apa yang dilakukan? Sebaiknya saya rekomendasikan untuk vote terlebih dahulu. Jangan kemudian yang 5.010. Namun target terdekatnya ke level 4.830 kalau kita trading harian. Bagi yang belum punya, apakah Anda rekomendasikan untuk beli? Bagi yang belum punya, rekomendasikan untuk buy-in untuk Inco. Kita lihat candlesticknya lumayan menarik. Setelah dibuat ke bawah, ternyata malah penguatan ada perlawanan di sini. Oke. Selain Inco yang akan RUPS, rencananya hari ini ada AGRS, MAMI, dan juga Siap, Pemirsa. Baik, mencermati data Net Foreign Buy pada pagi hari ini atau sasaran investor asing di pembukaan perdagangan memang asing masuk, tapi pergerakannya masih koreksi. BBRI koreksi, Telkom, Adaro, UNTR, Arto, MLPL, semuanya koreksi. Kecuali buka. Naik 1,14 persen dengan Net Foreign Buy sekitar 1,3 miliar rupiah. Buka, Mas Henry. Update-nya seperti apa dari RDK? Kalau buka ya? Buka. Kalau kita lihat dari sisi pattern-nya memang sekarang sedang berada pada fase monitor ya, kalau kita lihat ya, Mbak, ya, untuk Bukalapak itu sendiri. Bukalapak support yang bisa kita lihat di sini adalah pada level kurang lebih di level melemah ada potensi ke level 300 di sini, di mana sekarang berada pada level 352 ya. Kita lihat, kita pantau untuk buka berada pada level support 300. Apabila 300 mantul, ada potensi untuk mengalami rebound ke level resisten 400 untuk Bukalapak. Itu sendiri untuk Bukalapak. Tentu-tentu sekarang kondisinya sudah benar-benar oversold atau jual sekali untuk Bukalapak. Namun saya serangkan untuk Bukalapak-bukalapak saja untuk Bukalapak. Oke, update ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Indeks harga saham gabungan melemah 0,49% di Rp6.609. Kemudian Jakarta Islamik Indeks Pemirsa terpantau turun 0,34% di Rp5.551. Kemudian ada LQ45 juga turun 0,71% di Rp9.38. Semua koreksi untuk indeks utama di Bursa Efek Indonesia mengikuti Asia dan juga global. Top gainers pemirsa adalah BBHI naik 2,55%, Kalbe Pharma 0,29%, SRSN naik 12,5%, Yellow 1,42%. Losers-nya pemirsa adalah BBRI turun 0,48%, BBCA turun 0,98%, ARTO turun 0,13%, dan AMAR 6,41%. Di nominasi dari perbankan untuk Top Plusers. Mas Henry, tips untuk pemirsa singkat saja. Oke, kita lihat tips hari ini ya. Apabila ISG koreksi hingga masuk 1% dan mengalami technical rebound hingga kembali lagi ke 0,5%, saya sarankan untuk beli ketika indeks di level 0,1, ketika sudah ada tanda-tanda hijau di situ. Dan jual ketika ISG sudah balik ke 0,5% lagi. Nah, ini ISG kan representasi dari sound-sound blue chip. Nah, main di sound blue chip saja di situ. Ada peluang yang ISG masih akan melanjutkan pelemahan dan tapi itu adalah kesempatan untuk buy on weakness gitu ya. Karena peluangnya masih akan rebound terlihat dari net foreign buy asing sampai dengan near-to-date saja belum ada tanda-tanda pengeluaran ataupun keluar gitu ya. Jadi, sebaiknya kumpulkan saham-saham yang menarik seperti blue chips ya, Mas Henry. Ya, betul sekali. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.